Jadi hari ini kita membahas tentang metode desain berbasis rule locus. Kita sudah pernah dengar apa itu rule locus sebelumnya. Jadi rule locus itu kita mengambil dari akar, kita akan menampilkan akar-akar, khususnya misalnya kita mempunyai transfer function ya, function dari sebuah sistem, nah itu kita memiliki numerator dan denumerator. Numerator itu yang di atas ya, dan denumerator gitu ya. Denumerator ini kita sebut dengan pull, jadi ketika denumerator sama dengan 0 artinya, berarti kan katakanlah B dibagi A gitu ya, B itu numerator, dan function sama dengan B per A. jadi B itu adalah kita sebut biasanya numerator. Nah kalau B itu sama dengan 0, artinya S yang membuat 0 itu kita sebut dengan 0 di sini. Kalau di bawahnya kita sebut dengan pull yang membuat 0. Misalnya A itu sama dengan 0, berarti kan semua S yang di dalamnya itu membuat 0, eh membuat 0 kan, nah kita sebut dengan pull. Kenapa pull atau kutub? Karena ketika B dibagi 0 itu kan tak terhingga, jadi paling ujung gitu ya. Maka biasa di sebut dengan pull ke bagian yang di bawahnya dari numerator ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang itu, bagaimana efek dari rur locus itu, tampilannya bagaimana kita sedikit mensiasati agar posisinya bisa stabil dan sebagainya. Nah nanti ada sedikit contoh bagaimana implementasinya di MATLAB ya, bagaimana mengubah, mendapatkan nilai K. K-nya apa? K-nya ada gain yang kita atur sehingga kita memiliki posisi sistem kita di rur locus itu yang kita inginkan gitu. Misalnya kita pengen supaya dia tidak berosilasi, maka sebaiknya posisi di rur locus itu di mana gitu. Nah kita atur, kita modifikasi sehingga sistem itu bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah referensi tetap Franklin dan Ogata ya. Umumnya saya gunakan Franklin ya, silahkan nanti dilihat. Sepertinya kalian sudah punya juga ya. Nah sekarang metode rur locus ini apa? Metode rur locus ini kalau kita lihat itu adalah metode yang dikembangkan oleh W.R. Evans. Namanya Evans ya. Nah makanya biasanya disebut Evans form. Atau formulir Evans ketika kita ingin desainnya. Nah ini memberikan aturan atau rule ya, dalam kita itu memproc jalur dari root atau akar dari sebuah trans function. Baik numerator, numerator ini sekali lagi saya sebut dengan zero ya. Ini perlu diingat, kok zero pak? Nol. Ini bukan maksudnya nol gimana ya? Bukan nol yang nilainya nol, tapi ada maknanya gitu. Jadi numerator itu bernilai nol, maka misalnya S tambah satu ya dibagi S tambah dua. Nah S tambah satu ini kalau dia sama dengan nol, berarti zero-nya kan S itu minus satu. Karena minus satu tambah satu itu zero kan? Nol kan? Maka zero-nya berapa? Zero itu nilai S-nya. Nilai S-nya berapa? Min satu. Itulah zero yang pada sistem itu. Sedangkan polnya apa tadi? Dibagi S tambah dua tadi kan? Berarti polnya itu apa yang membuat S tambah dua sama dengan nol? Berarti S-nya min dua. Berarti polnya adalah min dua. Sekali lagi, kenapa dia disebut zero? Pilosofisnya adalah ketika numerator bernilai nol, maka transfunksinya itu ketika nol dibagi apapun kan? Pasti nilainya nol. Makanya membuat sistem itu zero. Tetapi ketika denumerator bernilai nol, jadi sesuatu dibagi nol, apapun dibagi nol, maka dia tak teringgah atau sampai ke kutub. Makanya itu kutub itu, bahasa ini, pool. Maka kita sebut dengan nilainya itu pool. Itu makna filosofis dari penamaan ini. Nah, dengan adanya mail app atau software serupa, aturan tersebut sebenarnya tidak butuhkan lagi. Kita masukkan tah function, kita tunggu, kita bekerdip saja, sudah keluar gitu plotting-nya. Nanti sedikit, saya agak hilangkan sedikit yang desain manual, ada lima tool itu manual itu tampol lama ya, tulisnya, tapi kalian bisa baca di bukunya. Tapi saya lebih memperlihatkan bagaimana kita mendesain dengan lebih baik gitu ya. konsep-konsep yang utamanya gitu. Nah, tapi tetap diperlukan perancang kontrol untuk apa? Supaya kita mengerti dinamika pengendalian kontrol. Jadi, kalau misalnya, oh bentuknya gini nih, ini maknanya apa? Begitu begini, maknanya apa? Jadi, jangan sampai ketika kita plot gitu ya, ketika kita plot dengan map lab, ternyata, ternyata dia, kita tidak mengerti apa sih maksudnya nih? Nah, itu kan bahaya. Jadi, ketika kalian nanti di ujian akhir ya, di ujian akhir dengan presentasi itu menjelaskan, itu bisa. Kalian sudah tahu makna dari mana yang namanya, pol, simbol pol di mana, di dalam pol lokus tersebut gitu ya. Nah, itu perlu. Ini tidak susah. Konsepnya kalian dapat, apalagi nanti tinggal menggunakan map lab, kan? Cuman kalian butuh menjelaskan saja ya. Nah, kalau konsep kontrol, kita tahu bahwa, apa, sini ada referensi, ada output. Nah, ini adalah kontrolernya. Luar kontrolernya adalah U. Nah, ini ada gangguan atau disturbance. Biasa diwakili dengan W. Nah, sedangkan ini adalah sensor HS. Nah, ini adalah noise. Noise pada sensor. Jadi, kalau sensor itu, kita pertimbangkan noise. Jadi, noise itu bisa mengganggu sinyal yang masuk pada sensor tersebut, sinyal pengukuran, maka kita ingat ini lainnya. Tetapi dalam desain secara simulasi, kadang-kadang kita selalu ini, misalnya kita mencari transformation antara Y, jadi, transformation feedback system ya, berarti semuanya ya. Berarti Y dibagi R gitu ya, maka ini biasa kita asumsikan zero-zero gitu. Ya. Kemudian, kalau kita mencari transformation dari Y ke W, maka ini zero dan zero. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melihat transformation dari Y ke R. Jadi, Y dibagi R-nya, itu kalau kita lihat ini ada, ini standar sebenarnya. DCG dibagi satu DCGH. Jadi, DC, DC kalau ini ada L di sini, berarti ini DLG, kalau ada LK di sini, berarti DLKG gitu, terserah berapa transformation ada. Dalam hal ini, ini DG dibagi satu tambah DGH. DGH gitu ya. Gampang kan? Satu tambah DGH. Tapi kalau ininya plus, umumnya sih minus. Kalau ininya plus, berarti satu minus DGH gitu. Ya, tapi karena ini plus, itu ada pembuktiannya di awal-awal itu. Nah, kalau kalian gak mau capek, ingat aja, misalnya ya. Jadi, DG dibagi satu tambah. Jadi, karena minus ini, tambah ya, DGH. Kalian bisa buktikan nanti. Nah, itu pembuktian juga sebelumnya ya. Pokoknya kita tahunya ya, ya, DGH dibagi R ini transfusion dari, karena kita mencari Y bagi R, berarti itu transfusion semuanya nih ya. Feedback sistemnya. Kalau transfusion ini, misalnya Y ini, ini kita katakan U, berarti Y per U itu GS dia. U per error itu transfusionnya apa? DC. Ya, kalau B ini kita, awal-awal kita kan pernah kasih simbol BB, bagi Y, maka H dia transfusionnya. Kurang lebih sebegitu ya. Nah, kita dapat ini. Nah, apa yang disebut dengan persamaan karakteristik? Persamaan karakteristiknya, persamaan yang di bawah ini. yang di, di apa, di denumerator nih. Denumerator untuk feedback system. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, inilah, inilah persamaan karakteristiknya kita samakan dengan 0. Artinya, akar-akar di sini, akar-akar di sini, atau akar-akar itu maksudnya S sama dengan berapa gitu. Misalnya dari T2, S sama dengan 1, dan S sama dengan 2, itu akar-akar namanya. Akar-akar ini adalah kita sebut dengan pool. Akar-akar dari, akar-akar dari, yang di atas ini, kita sebut dengan 0. Akar-akar dari sini, kita sebut dengan pool. Nah, kenapa kita sebut dengan persamaan dengan karakteristik? Karena inilah yang menentukan sebuah sistem, karakteristik sebuah sistem. Jadi, ini kita samakan dengan 0. Ini yang menentukan karakteristik sebuah sistem. Ya. Nah, kalau ini berubah, karakteristik sistem itu berubah. Sedangkan di atas, lebih kepada gain atau penguat. Kalau yang ini, lebih menentukan karakter dari sebuah sistem. Kenapa itu menjadi jadi penting. Jadi, ingat lagi ya, kalau saya tidak, persamaan karakteristik mana? Persamaan karakteristik ini, Kenapa? Itu menentukan karakter sistem tersebut, gitu. Kalau berubah sedikit, maka berubah dia. Ya, ini. oke. Nah, rule locus pada sesuatu sistem umum, feedback, umpan balik itu, nah, yang ini, kita transform bentuknya kurang lebih seperti AS tambah KBS, gitu. Jadi, apapun bentuknya, kita ubah ke sini. Nah, kemudian, berarti L itu kan sama dengan 0 ini. Nah, kalau AS tambah KBS, ini yang tadi ini kita, AS tambah KBS, kita, 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 apa, kita transform juga sama dengan AS tambah KBS, sama dengan 0, gitu ya. Maka, kita bisa katakan ini 1 tambah, kalau kita bagi A semua ya, berarti A bagi A itu 1, 1 tambah K, ini bagi A ya, B per A, ya, B per A sama dengan 0. Jadi, 1 tambah K, B per A sama dengan 0. Nah, B per A ini, kita sebut dengan L, inilah fungsi transfer yang akan kita teliti rule locusnya, gitu. Ya, ini lah yang akan kita teliti rule locusnya, ini menjadi apa, numerator dari, apa, transkonsen tersebut, ini menjadi denominator dari, denumerator dari konsen tersebut. Nah, efeknya apa? Jadi, kalau, kalau K sama dengan 1, ya, kalau K sama dengan 1, artinya 1 tambah, kalau K sama dengan 1, artinya ini K, L, S itu sama dengan DCG, Ya kan, sama aja. Tapi, kalau K tidak sama dengan 1, ini akan berbeda, ya. Ya, ini K itu penuh, ya. Jadi, dalam desain kontrol berbasis locus, apa yang ditentukan? Kita menentukan nilai K-nya, pertama. Kedua, apa? Kita bisa juga menentukan misalnya, polnya kita tidak tahu di mana, K-nya kita tahu, ya, K-nya setiga. Maka, kita menentukan nilai pol yang tepat, itu di sini, itu berapa? Nah, itu semua kita bisa asumsikan, kita bisa lakukan berbasis software, ya. Nanti ada tiga cara mudah bagi kalian, silahkan nanti ya. Apa efeknya kerespaan, untuk kita lihat. Nah, LS, artinya adalah transformasi sistem fisik. Fisik itu apa? Ini, sistem fisik, ya. Nanti kalau, kalau ada H, DCG, berarti semua yang terlibat di sini. di CG, gitu. Ini fisik, ini fisik, ini fisik, semua sistem fisik itu open loop dia sebenarnya. Ini kan, kita ambil yang open loop. Tapi inilah responnya akan kita lihat, ya. Oke. Ini. Untuk melihat rule of code, tetapi responnya nanti kita tentu tetap respon feedback, ya. Oke. Oke. Nah, berarti artinya apa? Persamaan klasifik yang di atas, yang ini, yang ini, kita bisa tulis kembali menjadi 1 tambah KLS sama dengan 0. Gimana LS tadi apa? B per A, ya. Nah, misalkan sama 1, maka LS itu, ini sama 1, maka LS itu sebenarnya sama dengan, ini kan 1 tambah LS, sama dengan 1 tambah DCGH. Jadi sebenarnya DC, DGH, DCGH sebenarnya. Tetapi kalau K tidak sama dengan 1, itu akan berbeda. Ya. Oke. Nah, sekarang, kita asumsikan sekarang, LS adalah sebuah fungsi, ya, rasional, di mana numeratornya adalah monik polinomial, dengan pangkat tertinggi, dan numeratornya adalah monik polinomial AS, dengan pangkat tertinggi N, di mana N lebih besar daripada M. Jadi jumlah pol itu harus lebih besar daripada M, ya. Jadi jumlah pol apa? Misalnya, S tambah 1 dibagi, S kuadrat tambah 2, S tambah 1 boleh. ya, karena di bawahnya lebih tinggi, dia derajat S kuadrat tambah 1. Nah, jangan sampai S kuadrat tambah 2, S tambah 1 dibagi, S tambah 1 tidak boleh. Jadi jumlah order yang di atas harus lebih kecil daripada jumlah order yang di bagian di numerator. Jadi, jumlah pol itu harus lebih besar atau sama dengan M, minimal sama, ya. Tidak boleh. Nah, apa maksud dari monik polinomial ini artinya apa? Sistem itu kita buat supaya dia untuk order tertinggi, misalnya S kuadrat tambah 2, S tambah 1. Jadi, koefisien dari S kuadrat itu 1, gitu. Jadi monik polinomial. Itu istilahnya. Jangan sampai 3 S kuadrat tambah 2 S tambah 1. Nah, itu jangan. 3-nya itu harus kita bagi semua 3, sehingga yang di S kuadrat itu cuma angka 1, koefisiennya. Jadi, itu yang sebut dengan monik polinomial. Begitu juga dengan numerator dan numerator, ya. Jadi, konstruksi dari persamaan itu harus S kuadrat tambah 2 S, misalnya. Jangan 3 S kuadrat tambah 2 S, gitu. Jangan. Jadi, order tertinggi, misalnya order tertingginya S pangkat 3, maka, apa, koefisien dari pangkat 3 itu harus 1. Jadi, tidak 3 S kuadrat, tetapi 1 S kuadrat. Atau biasa kita tulis dengan S, sorry, 3 S pangkat 3. Nah, tidak. Tapi kita tulis dengan 1 S pangkat 3. Satunya kan bisa ditilangkan jadi S pangkat 3. Oke. Nah, ini masih sedikit matematika lagi. Nah, jika kita transformasikan polinomial menjadi apa? Nah, berarti kan ini, B ini numerator dengan S pangkat M. Opa, M-nya 3 berarti S pangkat 3 tambah 2 S pangkat 2 tambah 3, misalnya. Berarti 2, B1 itu sama dengan 2, ya. Karena S pangkat 3 tambah 2 S kuadrat tambah 3. Berarti BM itu adalah 3 gitu. B1 itu 2 berarti kan. Nah, ini kita cari akarnya ini. Berarti kan S tambah kurang Z1, S kurang Z2, dan seterusnya. Nah, kalau 3 berarti ada 3 akarnya. Pangkat tingginya 3 ya. Berarti ada 3. Kalau 2 berarti ada 2. Kalau 1 berarti 1. Kalau ada 0 berarti tidak ada akarnya. Kalau tidak ada S-nya sini, berarti tidak ada akar S-nya. Jadi, artinya apa? Ketika ini sama dengan 0, kan ini kan kita sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai-nilai 0-nya. Ya, S itu sama dengan, inilah 0-nya. Ya, Z1, Z2, Z3. Jadi, ada beberapa 0-nya. Jadi, dikaliikan. Ini simbolnya adalah simbol perkaliannya. Jadi, kalau sigma kan jumlah gitu kan. Kalau ini berarti S, kalau ada 3 berarti S kurang Z1, kali S kurang Z2, kali S kurang Z3, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk numerator. Sedangkan untuk denumeratornya adalah ini. Sama. Tapi, dia pakai N ya. Tadi, artinya apa? Jumlah pangkat tertinggi dari denumerator. Denumeratornya bagian bawah ya. Kalau transaksi itu misalnya, B per A. D itu S kuadrat tambah 2 S tambah 1. Nah, A itu misalnya 3 S, apa? S pangkat 3, tambah 3 S kuadrat tambah 2. Nah, A itu yang 3 S kuadrat tambah. Ini di bawah, bagian bawah. Kalau di pembilang, dapat itu apa-apa begitu ya. Atau denumerator lah, kalau istilahnya. Nah, ini N. Nah, sekali lagi, N itu harus lebih besar daripada N. Oke. Nah, ini bisa juga kita cari akar-akarnya, kurang lebih seperti ini. Ini 0, ini pool. Jadi, kalau ada N-nya pangkat 3, berarti ada 3 pool. N pangkat 4 yang tertinggi, maka ada 4 pool. Jadi, kurang lebih seperti itu lah ya. Nah, nah, akar dari B, itu ada 0 untuk L-S tadi. Ya, kalau ini kan L-S tadi ya. L-S ini. Jadi, akar dari ini B, itu 0, itu ini. Akar dari A, pool untuk L-S ini. Ya. Jadi, ingat, ini adalah numerator dibagi denumerator. Ya. Numerator membuat nilai 0. Akar-akarnya adalah 0. 0 itu kan 0 gitu ya. Pokoknya, dalam kedalian ini kita sebutkan 0, istilahnya. Akar-akarnya. Ya, akar-akar dari A ini kita sebutkan pool. Kalau ada pangkat tertingginya, misalnya S pangkat 3 tambah 2 S, kan pangkat 3 kan tertinggi, berarti ada 3 pool lah ya. Karena ada, akarnya ada 3. Ya. Oke. Nah, akar dari A itu sampai dengan 0, maka pool pada A-S dilabel dengan P-I. Artinya apa? Akar-akar persamaan karakteristik. Sedangkan ini, akar-akar persamaan karakteristiknya menjadi apa? Kalau gabungan ini, kalau ini persamaan karakteristik ya, bukan yang ini. Nah, kalau ini persamaan karakteristik total juga ya, itu menjadi apa? S kurang R1, S kurang R2, kali S kurang R1 ya. Nah, kurang lebih lah ya. Nah, akar-akar dari persamaan karakteristik itu akan menjadi pool untuk apa? Untuk sistem secara seluruhan. Jadi, akar dari ini kan menjadi, menjadi apa? Menjadi, apa namanya, pool untuk trans function yang feedback gitu. tetapi dalam pool locus kita mencari yang L. Yang L ya. Yang L itu yang mana? Yang di persamaan karakteristik. Ya. Oke. Nah, sekarang, nah, pool locus dari B, L, B per A itu dapat nyatakan dengan beberapa cara. Tetapi, mana yang cocok untuk kita, kita gunakan, kita pilih saja. Bisa dia, AS tambah KBS sama 0, bisa. Bisa 1 tambah KLS sama 0, bisa 1 tambah KBS per AS sama 0, bisa juga LS sama 0, min 1 per K. Jadi, kita serah. Ini yang kita sebut dengan biasanya luluk locus form, formulir luluk locus atau biasa disebut dengan evans form. Karena evans yang menunjukkannya, dari persamaan karakteristik. Ingat sekali lagi, ini kita bicara persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu apa? Adalah persamaan, apa namanya, persamaan yang ada di denominator, sebuah function feedback ya, yang ini. Sekali lagi, saya ingatkan ya, ini ya. Ini adalah persamaan karakteristik. Sambah dari, disamakan dengan 0. Artinya, akar ini adalah pool dari si sistem ini kan, akar-akar ini. Akar dari DC ini adalah zero. Akar dari 1 tambah dan seterusnya ini adalah pool. Jadi, untuk mencari akar apa? Kita samakan dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristiknya ya. Mereka seperti itu. Nah, sekarang, contoh satu, lulukus kendali posisi motor misalnya ya. Lulukus misalnya, kemarin kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Pada kudus minyak, transaksi pelan normalisasi sebuah DC motor dan tegangan posisi adalah yang ini ya, posisi dibagi tegangan. Atau kita bisa wakili dengan ini, posisi kita Y, VA ini adalah U, sama dengan GS, sama dengan A dibagi, S tambah S tambah C. Kita tidak tahu A ini berapa, C ini berapa. Sekarang, kita tentukan misalnya A yang tidak kita ketahui, C kita ketahui. Asumsikan bahwa DC, kontrolernya, HS, sensornya itu sama dengan satu untuk mempermudian untuk mendapatkan konsepnya C selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa? Dalam desain itu sebaiknya A itu berapa? Oke, nah, kalau kita buat dia transformasi close-nya, kita buat seperti ini kan, ingat ya, kita kembali lagi ya, kita buat seperti ini, berarti kan G-nya yang tadi tuh, DC-nya satu, berarti ini function close-nya adalah DC-nya satu berarti G dibagi satu tambah D-nya satu tadi kan, H-nya satu berarti satu tambah G. Jadi G dibagi satu tambah G. Ya, satu tambah G. G dibagi satu, karena D dan H-nya itu bermilai satu ya. kita lihat gimana? Nah ya, berarti G ini, ya, karena ini benar satu tadi berarti yang apa, yang ini satu tambah G dibagi satu tambah G. Ya, oke, nah, sekarang kita lihat G dibagi satu tambah G. G-nya adalah ini satu tambah A dibagi satu tambah A-nya kita keluarin tadi ya, A dari sini kita keluarin, berarti satu ya, A satu tambah S tambah satu, ya, C-nya satu tadi kan, itu sama dengan A G dibagi satu tambah KL. Jadi ini, bentuk ini, kita samakan dengan satu tambah KL. Jadi tinggal kita cari K itu berapa, ya, K itu berapa, nilainya ya, L itu berapa. Jadi L di sini adalah satu dibagi satu S dikali S tambah satu. Jadi, artinya apa? K itu sama dengan A kan, karena ini adalah L ya, ya, termasuk fisiknya ya, sedangkan A ini penguatnya ya, K-nya. Jadi BS dari ini kita dapatkan apa? Karena kita ingin membuat melokus dari L ini, berarti BS itu sama dengan satu, ya, oke, M sama dengan 0, nah, 0-nya tidak ada, kan tidak ada 0 nih, kan tidak ada S di sini. Sedangkan ini 0-nya ada, ya, A itu S kuadrat, kalau kita kalikan S kuadrat tambah S nih kan, S kuadrat tambah S, nah, pool-nya berapa? Lihat ini pangkat tertingginya 2, berarti ada 2 pool-nya. Ini 0-nya tidak ada ya, pool-nya ada 2. Pool-nya berapa aja? Nah, ini kan kalau bisa makanan 0, artinya kalau S sama dengan 0, maka 0 kan, kalau S sama dengan min 1, maka 0 juga kan, berarti ada 0 dan min 1, pool-nya, ya, pool-nya, dan K itu sama dengan A nih ya, tadi ya, ini kan A, L, ya. Nah, akar-akarnya, artinya apa? Akar-akarnya itu setengah tambah 1 akar plus minus akar, kalau dari ini, dari yang total ini, yang ini, ya, oke, setengah, min setengah, plus minus akar 1 min 4K, ya, dibagi 2, itu dapatnya dari mana dari sini, kalau kita bentuk A tambah K, B, S, berarti kan, ini A-nya berapa? A-nya S kuagat tambah S, ya, oke, tambah K kali B, B-nya 1, berarti kan S kuagat tambah S tambah K, ini kita gunakan apa? sama dengan 0, maka kita dapatkan akar-akar dari ini, apa? ini kan A, B, C, rumus A, B, C, ingat ya, rumus A, B, C, ya, min D per 2 atau plus minus ya, dan seterusnya ini 4A ya, oke, dan seterusnya ya, dan seterusnya bagi 2, ini silahkan lihat ya, nah, dapatlah akar-akar, berarti kan K ini berapa? oke, nah, kita lihat, akar-akar ini nanti menentukan break even point, nanti kita lihat lah, break even point berapa ya, nah, sekarang kita lihat, nah, kita lihat rule locus ini kurang lebih seperti ini, ya, rule locus dari LS tadi ya, LS tadi ya, nah, kalau kita lihat, apa, kita lihat di sini, rule locusnya LS dibagi satu, nah, kita lihat, ini kan tidak ada 0, nah, berarti tidak ada 0 di sini, titik 0 di sini tidak ada, 0 itu nanti dilambangkan dengan lingkaran kosong, tidak ada, ya, tapi ada dua pull, pullnya apa, pullnya 0, ini 0, pullnya dibagi nyata, ini kan 0 nih, ya, pullnya tidak ada, ini 0, dan, karena dia bukan bilang kompleks, jadi dia bergerakannya di bilangan nyata aja, kalau ini bilangan nyata ya, bilangan nyata itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, 0, min 1, min 2, kalau bilangan real, eh, bilangan imajiner itu yang ini, jadi kalau nanti bilang kompleks artinya dia punya bilangan nyata dan bilangan imajiner akarnya, tetapi kalau dia tidak punya, nah, berarti, bilangan, dia, berarti bilangan, hanya bilangan nyata, kalau tidak punya bilangan imajiner ya, apa itu, nah, itu, itu cuma akar dari sini, jadi kalau akar nanti adalah akar min 1, itu kan akar min 1 sama j ya, berarti nilai ini, itu sebelum bilang kompleks ya, nah, kan ini belum ada, berarti S, 0, ini poolnya, poolnya dilambangkan dengan kali ini, S tambah 1, berarti S nya apa? Min 1, min 1, oke, min 1, oke, nah, bentuk rule locusnya kurang lebih seperti ini, ya, ya, untuk misalnya K seperempat, jadi kalau K seperempat itu, K seperempat itu adalah, artinya apa? ketika K seperempat, berarti kan 1 kurang 4 kali seperempat, berarti 4 kali kurang seperempat kan 1, jadi 1 kurang 1, berarti ini jadi 0 kan daerah ini, berarti tinggal min setengah, nah, itulah titik break, break even nya, break even itu, titik ketika ini kan panahnya ke sini, mengarah sini, ini mengarah sini, nah, itu titik menuju ke setengahnya, jadi kalau kita tambah K nya dan seterusnya, di bawah seperempat, K nya di bawah seperempat, dia terus ke sini, tapi ketika pada titik seperempat, dia posisi di sini, ya, kalau 1 seperempat ya, maka tinggal setengah, min setengah, titiknya di sini, nah, kalau kita kuatkan lagi, kita kasihkan nilai K itu lebih daripada seperempat, maka dia akan tepi sari, 1 ke atas, 1 ke bawah, nah, perjalanan apa, jadi, kesimpulannya apa, K sebuah sistem itu mempengaruhi, posisi di mana, di dalam loko sini, meskipun ini masih stabil ya, jadi nanti kalau kalian mendesain, berarti kalian tentukan K berapa yang cocok, ya, nah, kalau di sini misalnya, cocoknya 0,5 ya redamannya, 0,5 redaman artinya, dia tetanya, sudutnya adalah apa, sin, aku sinus dari, redaman, jadi kalau kalian pernah ingat sebelumnya, aku bisa itu, di bawah itu, redaman itu diwakili dengan cerita ini, nah, itu, misalnya 30 derajat, artinya apa, ini sekitar 0,5 lah redamannya, ya, jadi karena apa, sin, 1, aku sinus dari 0,5 adalah 30 derajat, jadi sudut ini 30 derajat, ya, kurang lebih seperti itu, nah, ini pengaruhnya apa nanti, kalau kita ubah-ubah, kalau kita, itu bisa aja, kalau pada posisi di 0, ya, ketika pada posisi di 0, misalnya nanti itu, itu osilasi sekali, sistem itu, kalau ke kanan, FHP, ingat, konsep stabilan, dia tidak stabil, jadi titik gerbang ketidakstabilan itu di sini, dikali 0, oh ini masih stabil, cuma tinggal responnya ya, artinya di mana, ya, nah, sekali lagi, ini adalah pool ya, pool, jadi ada 2 pool ya, dari mana, dari ini, ya, kalau ini kita samakan dengan 0, artinya apa, S sama dengan 0, kan 0 kali S tambah 1 kan, 0, misalnya S ini 0 lah, 0, berarti 0 kali 0 tambah 1 kan 0 nih, 0, jadi titik 0, ini titik nyatanya ya, real axisnya, sumbu nyatanya, ini sumbu imajiner, kalau vertikal sumbu imajiner, horizontal sumbu, real sumbu nyatanya, sudutnya, apa, koordinat nyatanya ya, kemudian kalau ini, min 1, min 1 juga, min 1 tambah 1 kan 0, jadi, 0 kali min 1, tetap 0, jadi 2 angka ini, 2 pool ini, yang membuat dia, mengapa, dia 0, menjadikan dia pool ya, jadi ketika dia masuk ke titik setengah ini, jadi ketika K senarai, penguatnya setengah, maka di atas itu dia akan masuk ke daerah imajiner, daerah imajiner, kode ke atas ke bawah ini imajiner ya, ya, proporsi, sesuai dengan proporsi dari K ya, nah kalau kita lihat 0, K itu antara 0 sampai setengah itu, akar-akar itu adalah bilangan antara min 1 dan 0, jadi antara sini nih, min 1 dan 0, min 1, min 1 dan 0, jadi akar-akarnya, nah tetapi ketika dia, untuk K, sampai setengah, itu dia pada titik ini, min 1 dan 0, jadi dua-duanya itu ya, nah kemudian pada titik ini, pada titik apa, di atas setengah, dia maka, dia berpisah aja, oke, oke kurang lebih seperti itu, ribut gak nih, jadi memang perlu pemaham ya, ini akar, ini menentukan dia, karakteristik sistem juga ya, yang disainnya, nah sekarang, garis putus-putus ini, itu terkait dengan akar-akar, dengan damping ratio 0,5, tadi seperti saya jelasin, ketika daman 0,5, ya ditarik dari sini, maka dia, akusinus 0,5 itu, setelah 30 derajat, ya 30 derajat, nah, pol LS pada S0, dan S-1, dimiliki simbol X ya, nah titik, di mana lukus berlintasi garis, dimana damping ratio 0,5, dilambangkan dengan dot, ya, jadi ketika dia, apa, menyentuh, arda makna 0,5, ini adalah dot, kita lihat di dot disini, ya, oke, nah, sekarang, berarti kita hitung, k pada titik, gimana lukus berpotongan ya, sub damping ratio 0,5, karena jika, penyertanya 0,5, penyertanya 30 derajat, daman 7 bagian, dimaninya, daya akar adalah akar 3, dari mili ring, dikurang lebih itu, ya, nah, jadi pertama-tama, ya, ada dua akar ya, dan kita, dua lukus itu, kita sebut cabang lukus akar, jadi pada K sama 0, ya, kita, itu tadi penjelasan yang saya jelaskan tadi ya, pada saat K sama 0, sekali lagi ya, saya ulangi, pada saat K sama 0, artinya apa, apa, cabang-cabang ini, dimulai dari full LS, yaitu 0, ya, dan minus 1, 0, 0, dan minus 1, ini ketika K sama 0 ya, dan sebagaimana, kita lihat, sistem itu, pada lukus terbuka, ketika K sama 0 kan, artinya apa, ketika, tadi kan, sama kapasitiknya, 1 tambah K ya, L, jadi kalau K sama 0, dibagi L-nya, jadi pesan, apa, tersebutnya, ya, menjelitahin gak ya, karena, B, karena, kalau Y per R itu sama dengan, tadi apa, sama dengan, G dibagi 1 per sat, tambah, dibagi 1, tambah KL, jadi kalau K 0 kan, berarti, G dibagi 1, 2, jadi, itu sama saja dengan, apa, fungsi, fungsi, pelanggung yang terbuka ya, kemudian, ketika kita perbesar, itu baik, seperti yang tadi ya, dia naik, dia naik, dia naik, sampai, dia titik setengah ini, ketika K sama 0, 4 tadi, ketika K sama 0, dan kita naikkan lagi, dia maka, berpindah dia ya, besar ya, oke, oke, kurang lebih seperti itu, nah, dalam contoh ini, kita buat, K sama dengan A, ya, K sama dengan A ya, jadi K tadi sama dengan A, karena apa, karena A itu kita bisa pisahkan, dari G tadi ya, itu sama dengan 0, karena ada 4 angka, oke, oke, kurang lebih seperti itu ya, jadi K itu sama dengan 1, ini breakaway pointnya, kalau ditanya, breakaway pointnya berapa, itu adalah setengah, eh sorry, ketika K sama dengan 1 per 4, tapi di titik apa, min setengah, itu adalah titik, apa, titik, breakaway point, away itu akhirnya menjauh gitu, artinya ada break in, break itu masuk, gitu ya, break away itu menjauh, ini break in, eh break away ini, break in masuk, break away itu meninggalkan, gitu ya, nah, oke, 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 kita lihat tadi, coba kita lihat, nampak gak, nampak gak, atau perlu lebih besar ya, udah nampak, nampak ya, saya bisa nampak gitu lagi deh, ya, nah, contoh satu ya, glucose padahal dari posisi motor tadi, maka, berarti kita apa, ingat, kenapa ya, oke, ya, pertama-tama, supaya kita itu, sebelum kita mengerjakan itu, kita buat dulu ini, S sama dengan, trafungsi, ya, apostrof S ya, supaya kita bisa, menggunakan S sesuka kita nanti ya, daripada kita, harus kita definisikan dulu, karena, nanti tidak ngerti S itu apa, kalau kita definisikan kan, nah, jadi, K itu, kita enggak apa-apa, tadi kan K satu ya, kita buat ya, K itu satu, berarti artiannya apa, G nya, G nya kan, kita tahu bahwa, G itu satu, tambah S, kali S tambah satu tadi ya, nah, tak perlu saya buka lagi lah, tadi ya, nah, kemudian berarti artinya apa, trafungsi close loop nya adalah, G dibagi satu, tambah KG, KG, kebetulan G ini, sini, apa, L tadi ya, ya, L itu, adalah, G, dimana A ini kita keluarin, L, ya, oke, oke, sebenarnya harusnya begini, L, ah, ini L ya, sorry, L, ini L, oke, karena yang akan kita cari L ya, L, dan kan ininya tetap G ya, karena ini kita, yang bagian apa, ini adalah, apa, yang bagian bawah tadi, yang persamaan karakteristiknya ya, nah, ini adalah tetap bagian atas, jadi G dibagi satu, tambah KL, ya, kita transformasikan, oke, itu lokus L ya, oke, lokus L, nah, kita lihat lokusnya, nah, ini kan runningnya, kita lihat lokusnya, kurang lebih seperti ini lah, dapat langsung kan, ini gak sepersekian detik ini, nol, ini satu, jadi dia menuju sini, ya, ini menuju sini, ini ketika nomin 0,5, sama seperti tadi, dia ke atas dia, ya, ke atas dia, jadi ke bawah dia ya, kurang lebih seperti itu ya, nah, kurang lebih seperti itu, oke, nah, kalau kita mau kecilin, kita lihat, 0,5 itu kurang lebih disini, ya, 0,5, ya, 0,5, ya, 0,5 disini, ya, sudutnya 30 derajat, oh, sorry, sorry, di sekitar ini, ya, 30 derajat lagi, ya, 30 derajat lagi, oke, kurang lebih seperti itu, nah, kemudian, nah, nah, kalau kita ubah gimana, kita coba salah satu ya, ini supaya kalian tahu bedanya, oke, nah, sudah, selamat menikmati 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 Atau min j, plus j min j J ini adalah Akar min 1 Akar min 1 Misal kalau kita pecah ini kan S kuadrat itu bisa 2 Yang membuat ini 0, karena harus min 1 nih Nilainya harus min 1, berarti nilainya Harus min 1, kalau akar min 1 Kuadrat kan, dikuadratkan jadi akar Min 1 Oke Nah, dari sini kita dapatkan Formula ini Berarti 1 tambah C Dibagi S Per S kuadrat tambah 1, ini sama aja Kalau kita samakan ini, ini sama Cuman kita bawa ke bentuk ini Supaya C nya kita keluarkan C nya itu jadi K nya Jadi bentuk, kita bawa ke bentuk seperti ini Sedangkan akar-akarnya dari sini Adalah apa? Kalau kita pakai umur A, B, C C per 2, ini kan A, B, C B per 2 B per 2, plus 9 B per 2, B kuadrat min 4, A, C Kalau umur A, B, C itu Berarti B kuadrat itu C kuadrat min 4, A, C 4 kali A, C Kali 1, kali 1, berarti 4 dibagi 2 Ini lagi ya Nah, dari sini akan kita bisa lihat Bahwa C nya ini Adalah titik Break ini di mana? Ketika ini 0 kan? Titik break ini di mana? Ketika ini 0 apa? C kan 2 Berarti ini ketika C sama 2 Itu titik 0 nya Ya Nah, bukan titik 0 Titik break Apakah dia break away Atau break in gitu ya Jadi titik ketika dia Dia ketemu Tapi pisah gitu Atau ketika dia pisah Ketemu Jadi itu titik potongnya Ya Ketika C sama 2 Nah, dari sini kita bisa lihat Rulokusnya Nah, ini masih stabil Lihat posisi ini Agak labil nih Ya Agak labil Kita lihat Kita lihat di sini L S sama dengan S per S kuadrat Tambah 1 S kuadrat tambah 1 Kita lihat di sini Inilah bentuk rulokusnya Nanti kalau dibuat Nanti kita lihat Apakah bentuknya seperti ini Atau tidak Kita lihat Nah, ini ada pool di sini Lihat Nah, inilah bentuk pool Ini ada Eh, sorry Ada 0 0 ini S Karena S Maka untuk membuat 0 Berarti S sama dengan 0 kan? Berarti 1 Ini berarti Min J Plus J Min J plus J Ya Oke Min J plus J Oke Oke, di sini bisa kita lihat Nah, min J Ya, min 1 J Ini kan J ini Kalau min J berarti Min 1 J Ini J Imaginar Plus 1 ini Ya Jadi bentuknya seperti ini Lihat Nah, ini bukan break away ini Maka break in Jadi dari pool itu ngejar ke 0 sebenarnya Atau ya Kalau kita lihat ini Ini masuk Ya Ini masuk Nah, titik ini Titik ini Titik min 1 Ya Ya Kita lihat sini Nah, itu masuk Dia ke ini Masuk ke sini Ya Oke Nah, kita lihat sekarang Artinya apa? Artinya Kita bisa lihat bahwa Sistem ini kita Tentukan saja C nya dimana Supaya dia stabil Jadi pada gambar ini kan Akar dari AS tadi Akar dari AS itu Dibujukan oleh X ya Ini tadi Kalau tadi Min J Dan J Eh, J dan Min J ya Dan 0 itu Adalah ini Ketik nol ya Nah Kemudian akar yang Ini berada pada Sumbu imajiner Kita lihat ini Jadi ini bilang kompleks Ini imajiner Nah, karena di Di sini Pada posisi ini Ini ada sedikit osilasi Nanti Ya Jadi ada sedikit osilasi Resonasi Ketika ada imajiner Akan berosilasi Tapi paling kuat osilasinya Ketika di sini Ya Oke Nah Jadi rasio redaman Tunggu ketika C meningkat dari 0 Jadi ketika C nya kita naikkan Dari 0 Jadi pada saat C sama 2 Ya Ada 2 akar Di S-1 Jadi ketika C sama 2 Posisinya di sini Akar-akarnya di sini 3 C sama 2 Nah itu saya bilang tadi Adalah break in Pokoknya titik Potongnya Ketika C sama 2 Kenapa? Karena kan dibawa akar itu S-4 tadi Ya S-4 Yang ini Ya Oke Ketika C Sama dengan 2 Ini kan Apa 0 ya Ya 0 Ya Nah Oke Nah ini Akhirnya ketika ini 0 2 Jadi min 2 per 2 Jadi min 1 Ya Titik akarnya Di sini Potong break in Oke Oke Nah Sekarang Dan Dua segmen locus Akhirnya bergerak Tiba-tiba berubah Arah dia Tadinya Akar-akar titik yang sama Ini berubah Satu Menisahkan diri Oke Pelawanan arah Nah ini disebut dengan titik Break in Point Jadi ini pulse-nya Ini 0-nya Ini break in point Ya Jadi break in point Pada saat C sama dengan 2 C sama dengan 2 Artinya apa? Akarnya R-nya berapa? R1 R2-nya Pada posisi yang sama Yaitu min 1 Kalau selain itu Posisinya kan beda-bedanya Ya Oke Oke Nah Selanjutnya Selanjutnya Oke Kita coba Desain Ini Nambah live Kita lagi Saya sudah sediakan ini Supaya kalian Oke Apa ya? Oke 1-2 ya Nah Nah Ini Tadi Ketika C 0 Apa terjadi? K sama C Dan seterusnya Dan seterusnya Kita nanti bisa ubah C Nanti kita lihat ketika C sama 0 C sama 2 Apa terjadi dan seterusnya Nah G sama dengan 1 1 per S S tambah C L sendiri adalah S Bagi S Kuasa tambah 1 Tadi ya Nah Sekarang kita lihat Lokus Oke Kita lihat Kita randung ya Coba ya Ini ingat Lokus L Yang kita Kaji Figurnya adalah TCL Nah Kita lihat Nah ini Nampak ya Nah Kita lihat Nampak ya Oke Nah Nah Kita lihat Ini betulnya Seperti tadi tuh Pada saat Minus 1 Dia Apa Pada saat Minus 1 Dia kan Ketika C sama yang 2 Dia Akarnya Minus 1 Nah ini Ini menuju ke Pol Eh ke 0 Ini kan ada Pol Pol 0 ya Ini menuju ke 0 Ini menuju ke Pol ya Nah Ini menuju ke Tak Ini gak Yang ke Kiri Terus Jadi berpisah Dari sini Ini break in Tapi dia Break in ya Nah Lihat Karena kita C sama dengan 0 Jadi C sama dengan 0 Kurang lebih Posisinya Di sini lah ya Ketika C sama dengan 0 Ini Makanya Ini dia Ini berosilasi Coba kita lihat Nah ini Osilasi kan Nah ini gak boleh Jadi ini Sistemnya Makin gitu Enggak stabil Apa Stabil sih Stabil artinya Stabilnya tuh Stabil tetap gitu ya Enggak Yang disuruh Stabil kan Dia enggak Exponential Enggak gitu ya Terus naik Enggak Dia tetap Tetapi di osilasinya tinggi Nah ini gak mungkin kita Misalnya kita atur Tegangan Tegangan apa Kita atur suhunya Kan gak mungkin suhunya Naik turun Naik turun Naik turun Nah itu Maka kita harus cari Nilai C yang tepat Nilai C yang tepat Kalau misalnya C ini saya ganti Misalnya C ini saya ganti Satu Misalnya Apa yang jadi Coba kita lihat Nah ini tetap ya Karena rupusnya C ini saya ganti satu Nah ini Ini tetap C ini Segera satu Dia akan bergerak Disini Jadi ketika C C nya satu Nah ini Responnya lebih 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 bagus So ini Bukan C sama 0 Tapi C sama 0 Nah Responnya lebih baik kan Lebih baik Dengan sedikit overshoot Sedikit overshoot Kita lihat tadi Kita lihat Ketika G nya tadi G nya G nya G nya 1 Ini 1,82 Ini kan G nya 0 Tadi Osilasi Kan G nya G nya kan 0 Osilasi Pokoknya Osilasi Ketika kita Naikkan G nya 1 Nah Di sini Nah Satu Nah Oke Ada yang pingin 0,5 G nya 1 Berarti Rendaman 0,5 Over Cuman 16,3% Jadi kan dari 16,3% Kita harus Bisa Tahu 16,3% 16,3% Baris 1 Berarti 0,163 1 Tambah 1 Berarti 1 tambah 0,163 Berarti 1,163 Kurang lagi Overshoot Jadi Poolnya Itu Kita tahu Poolnya Berapa Dan sebagainya Game nya 1 Oke Nah Kalau Kita Naikkan Lagi Nanti Naikkan Game nya Kita naikkan Menjadi 2 Ya Nah Maka Overshoot 0 Nanti Overshoot 0 Kita buktikan Kita buktikan Setelah Dulu Misalnya 2 Tidak Tidak ada Overshoot Tidak ada Overshoot Responnya 0 Ketika Game nya 2 C nya 2 Game nya 2 Kurang lebih Segi Karena Kita K Kita samakan C Jadi Kita C nya Di dalam Pool Kita Keluarkan Kita Ubah Dia Menjadi K Karena Di sini Yang bisa Diatur K Nah Itu Setelah Poolnya Tetap Maka Kita Atur K Maka Kita Lihat Ini Game nya 2 Overshoot Sekarang Apa Mana Bagus Pak Tergantung Dari Permintaan Sistem Kalian Sistem Kalian Mau Diapekan Sistem Kalian Mau Ada Overshoot Dikit Karena Apa Karena Apa Sih Ada Overshoot Sedikit Karena Itu Sistem Memang Sedikit Kalau Ketak Dia Kurang Apa Kurang Relax Setelah Seperti Orang Seki Kalau Dia Harus Langsung Kadang Selewati Dulu Ambil Jadi Sistem Relaksasinya Bagus Tidak Kaku Karena Kalau Terangkuk Kaku Bahaya Jadi Kadang Kita Lewatkan Tapi Overshoot Overshoot Yang Masih Masuk Dalam Masih Masuk Dalam Toleransi Ya Kurang Lebih Seperti Itu Saya Hapus Saya Kembali Ke Tadi Nah Oke Nah Sekarang Contoh Ketiga Kita Bisa Disen K Dan Pule Bantuan Melet Juga Lebih Mantap Lagi Kita Bisa Atur Atur Dia Punya Misalnya Kita Punya LS Seperti Sekarang Sekarang Nanti K Mungkin Dalam Bentuk Bukan Hanya Bentuk Angka Tapi Bentuk Misalnya Tan Fungsi Juga Jadi Tidak Hanya Satu Lima Sepuluh Misalnya Misalnya K Bentuk Tan Fungsi Satu S 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 Masukkan nilai ini Ingat Silahkan lihat di videonya lagi ya Nah baru masuk Tentukan posisi Yang diinginkan Sistem akan memberikan nilai K Dan polis yang sesuai Kalau kita lihat Nanti kita lihat Kita juga disediakan Misalnya ini tadi ya Contoh yang ketiga tadi Nah kita lihat sini R log fine Jadi misalnya kita punya Ini jangan lupa nih Definisinya dulu Oke kelihatannya L ini S1 dibagi dan seterusnya Cara penulisan kurang lebih seperti ini S dikali Ini kuadratnya Pangkat 2 Pangkat 3 Tambah L kita definisikan Maka R locus L ini Mencari rule locusnya Kemudian ini Nanti Dibuktikan KT nya Jadi Kalau kita running Ini running nya di sebelah Nah ini kita bisa tentukan nih Dimana Misal kita mau ambil Oh yang disini gak Kita mau Posisi disini Sepertinya Stabil ya Dan sebagainya Nah kita klik disana Nah berarti titik ini Nah titik ini langsung kita dapat Nanti dia gain nya berapa K nya berapa Berarti kita gunakan K41,0826 Sedangkan Pool-pool nya adalah ini Pool-pool nya Pool Min 2 Dan seterusnya Ini adalah bilang kompleks Karena Kalau disebut bilang kompleks Berarti ada imaginernya ya Kalau ini kan terdiri Dengan nyata Dan imajiner Kalau ini Kalau hanya Angka nyatanya Bukan kompleks Tapi kalau dinyata Dan real Imaginer nya berarti Dengan kompleks Itu kalau Nah jadi bisa kita tentukan Kita tentukan Kita geser-geser Khususnya Jadi kalau kita bisa maunya disini Kalau disini kan Tidak stabil dia Kita mau disini Kita langsung dapatkan Ini tapi kita dapatkan Oh first turn 5,67 Nah jadi angka ini Nanti kita masukkan Berarti Sebagai Dikalikan K ini L Berarti kita L dikali Ini kan Ini kan L ini Jadi kita ubah Sikit Nah kita dapatkan ini Kurang lebih seperti itu Jadi kita bisa design ya Design secara Sederhana ya Oke Nah Kurang lebih seperti itu Nah hasilnya kurang lebih seperti inilah Kalau digeser kurang lebih seperti ini K ini sekian 44,52 P nya dapat Kita P yang ini Ya dapat 3 P Jadi P nya kita geser Kita pengen disini Misalnya Nah Ini kan Kalau di sini Kurang stabil Stabil ya Kalau ada Auto pull disini Oke Tapi sistem Tidak bisa ditubah Itu ingat ya Bisa ditubah Kita cuma bisa Menggeser K Dan seterusnya Nah sekarang Ada juga Tools lain Tools lain tuh Air tool namanya Air tool Kalau kita Misalnya tadi tuh Yang tadi ya Atau contohnya tadi Atau contohnya tadi Artur RL Misalnya RL Tool Nah ini Langsung Biar setiap resturnya kelihatan Setiap ini Seperti ini Setiap ini gini Nah Kalau kita Misalnya kita mau add Kita mau tambah Kok saya mau tambah Pool misalnya Tambah pool Ini kita nanti Tambah kompensator Tambah kontroller nanti Ini kan Ini kan sistem yang ada Nah kita mau tambah Misalnya Tambah Pool dimana Misalnya Tambah disini lah Misalnya di Pool disini Nah Benturnya langsung berubah Ya Benturnya langsung berubah Respurnya Oke Nah Benturnya langsung berubah Kan tinggal kita bisa geser-geser Pengaruh ya Oke Kita geser-geser Pool juga bisa geser-geser Ya Nah Dia mempengaruhi sistem Ini kan Respurnya Kita geser Mempengaruhi Nah Jadi kita lihat Respurnya Kemudian Tinggal kita Generate Ya Yang mana Gimana Gimana mau kita generate Gitu Apa A ya F ke-nya A-nya C Nah Oke Nah Sekarang Oke Jadi kita dapatkan Kita dapatkan Nah Kita dibuat Sejual Create Simuling Model Seterusnya Macam-macam Jadi kita mau Mana kita generate Apakah Apakah Yang mana Gitu Pokoknya gitu Yang mana Yang mau kita mau Kemudian Nanti kita bisa tambahkan Kompensator Pool Kita bisa juga Tambahkan ini Ini adalah Zero Ini adalah Pool Ini adalah Kompleks 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 Pool Kita bisa hapus Kalau kita tidak Kita bisa kita hapus Kita bisa juga lihat Dia punya respon Jadi kok kita tarik-tari Gini Tarikkan yang ini Responnya Pengaruh Kalau tidak Pengaruh Kalau gini Jadi gini Ini adalah nilai Kita lihat Makin aneh Sebaiknya Dia disini Kurang lebih Seperti itu Jadi kurang lebih Seperti itu Jadi Dari sini Nanti Kita bisa Apa namanya Export dia Itu ke dalam Apa Satu Fungsi Ini depannya Tahunya FC HGH Kita lihat dari Aspekt Yang kita gunakan Sekarang Aspekt Yang kita gunakan Sekarang itu Modanya seperti ini Berarti kalau F Berarti kita mau tahu Di mana Kita mau tahu Di F Artinya yang tadi itu Yang kompensatornya Atau di C C itu kontrolnya F itu filternya H itu adalah Sensornya Tadi ya G itu adalah Apa Misalnya Plangnya Plangnya Jadi kalau Gampang itu Bisa disini Bisa disini Nah ya Nolit Dan seterusnya Kita bisa lihat Oke Nah ini bisa kita Download Nah nanti kita Tambahkan ke dalam Sistem kita Tuning method Tuning method Bisa macam-macam Bisa kalian menggunakan PID Ya Dan seterusnya Oke Nah Banyak sekali Tools yang kita bisa Dimafaatkan Untuk desain Jadi sebenarnya Tools untuk kontrol Jadi untuk analisis juga bisa Dan sebagainya Jadi kalian bisa Secara analisis Maka secara praktis Itu Walaupun secara praktis Nanti pasti ada sedikit Berbeda Perlu sedikit Apa itu Penyesuaian ya Karena mungkin Model yang kalian bangun Ada sedikit Misinya Atau Perlu Penyesuaian Nah Nah Nanti Kuliah kita berikutnya Kita Kita kan sebenarnya Sudah Legend Kudepannya Nah kuliah berikutnya Tapi Tidak apa-apa Kita Habiskan Kuliah Lagi Nah kita akan Membahas tentang Pengendalian Tipe kompensasi Kompensator Sebelumnya kita sudah belajar Apa PID Ya PID Kita sudah Kontrollernya Nah kita juga sudah belajar Metode kontrol Menggunakan K K K yang dari Rulogus Ya Baik secara Manual Bukan secara Menggunakan Tools tadi Nah ada juga Yang disebut dengan Kompensator Kompensator itu mirip Kontroller Posisinya dikontroller Nah itu Mengkompensasi Sistem itu Sehingga Akan Sesuai dengan Kita inginkan Mungkin kita punya Dua kali ketemuan lagi Tapi Sekali lagi Mohon Belajari Karena tugas Atau ujian Akhir itu Terkait dengan ini Ya Untuk Sistemnya Mungkin saya Agak sedikit lunak Mungkin bisa juga Kemarin Atau kalian Temukan dimana Sepanjang penjelasan Itu Baik Tetapi Nanti Selasih itu Jangan Kopi dari Yang Yang misalnya Ada yang Ada yang Punya Transfungsi Apa Tapi Tidak mengerti Itu bagaimana Ceritanya Dimengerti juga Ya Walaupun Kalian Ngambil dimana Untuk Transfungsinya Mungkin kalian Bisa Ambil dimana Tapi Jelaskan Tetapi Untuk Respondinami Selepas Terusnya Kontrol Kontrolnya itu Kalian Desain Nah Itu saya Karena Mungkin kemarin Agak susah Mendapatkan Misalnya Setrika itu Sudah kebanyakan Misalnya Jadi Kalau Kalau bisa Nanti Komunikasikan Di Google Classroom Temanya Ini loh Jadi Tidak Diambil Kawan Lagi Oke Baiklah Mungkin Itu Nanti Kita belajar Kompensator Kompensator Kalau Kalau Lebih besar dari Kompensator Jadi Kalau Z Lebih besar dari T Itu Sebut Lack Kompensator Bentuknya Sama Seperti yang Sebelumnya Pakai Gini Ya Tapi Ini DC BC Ini bukan Satu Tapi Berbentuk Sesuatu Jadi Tidak Sebelum Kan Diasumsikan Satu Ya Ini ada Bentuknya Nanti Bentuknya Kurang lebih Seperti ini H Kita Asumsikan Masih Satu Kurang lebih Seperti itu Baik Ada Mungkin Pertanyaan Gimana Gimana Selamat